Intro Ini penting saya utarakan sanat Karena sebagian kesesatan fatwa itu juga karena Gak punya apa Sanat Untuk ngelawan fatwa tadi malah ketema Misalnya kayaknya Gak nuruti itu karena fatwa itu Jaduh dengan sendirinya Karena saya yakin Gak ada yang mendengar Nak dilawan Corongjo maliku maluhur Karena pasti sudah Jaduh dengan sendirinya Karena kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu Al-hala lubayinun wal-haramubayinun Jadi Semuanya itu sudah jelas Manusia itu Diwatakan untuk Mencintai fitrah salimah Sehingga dalam tradisi Jahiliyah sekalipun ketika Rasulullah Mulai dakwah Itu kata orang-orang Quresh Muhammad Kalau kamu ingin Aneh-aneh itu Karena ingin Kaya Jama'an ala kamalan Kita kumpulkan harta Kemudian Anda Jaduh orang paling kaya Kalau kemudian Anda ingin Dari aneh-aneh itu Mendapat perempuan Kata orang Arab Jahiliyah Sebelum ada Islam Kata mereka juga Zawwasnagaha Maka perempuan itu Yang kamu cintai Kita akan Menengkawinkan Menekahkan kau Dengan dia Artinya Adatun nekah itu Adat yang dahulu Dan mulai dulu Yang namanya nekah itu Melibatkan wali Melibatkan keluarga Makanya Di antara pujian Tiba Berjanji Terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah Tarotus sifah Harfalam yusribu Ma'aruhu Min adami Wa ila abihi Wa umihi Sehingga Sifah ini Definisinya Ya jelas Nekah Definisinya Juga apa Jelas Kalau ada Orang tertentu Yang belum jelas Definisi itu Sudah dibawa Awam lagi Sudah Tidak awam Tapi sudah Dibawahnya Di bawah Sehingga Enggak usah Dilawan orang-orang Yang punya nilai Kayak kita ini Karena tadi Zaman Jahiliyah saja Jika Mohamad Kamu ingin Aneh-aneh itu Ingin nekah Kita akan Nekahkan Kamu dengan Perempuan Yang kamu inginkan Enggak ada Dalam satu Riwayat pun Yang dikatakan Maka Saya sewakan Atau saya Bokingkan Tidak ada Semua redaksi Zawasnaga Itu artinya Ada Seremonial Akat Yang bernama Nekah Kemudian Dalam Fekih juga Dikatakan Nekah Akul Jahiliyah Adalah Sah Tidak perlu Ditajdit Itu Tidak perlu Ditajdit Fil Islam Asal Tidak ada Mufsid Yang berarti Misalnya Begini Kita Tidak pernah Dengar Sohabat Sohabat Yang masuk Islam Kemudian Nekahnya Ditajdit Oleh Rasulullah Itu menunjukkan Peradaban Nekah Ini Ma'ruf Kecuali Nekah Ada Mufsid Yang Permanen Misalnya Menekahi Saudara Kandung Atau Nekahi Bulik Atau Nekahi Bahnya Dan Itu Hebahnya Tidak terjadi Dalam Kafir Jahili Semua Nekahnya Normal Dan Dengan Wali Sehingga Anda Tidak perlu Menyangsikan Aturan Aturan Fekih Yang Sudah Dibakukan Oleh Ulama Jadi Tidak 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 Yakin Tidak Al-Hakku Wazhaqal Fadil Innal Fadil Akan Tidak